Intro Mirsa sekilas informasi seputar Sulawesi Selatan Kembali kami hadirkan untuk Anda Mirsa ternyata makam pangeran Diponegoro terletak di kota Makassar lho Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional asal Jawa Tengah yang menghabiskan sisa hidupnya di Makassar Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengku Buwono ketiga Yogyakarta yang lahir pada tanggal 1 November 1785 dan wafat tanggal 8 Januari 1855 di Makassar Makam pangeran Diponegoro merupakan bangunan sederhana yang terdiri dari pintu gerbang, pendopo, dan 66 bangunan makam di dalamnya Makam-makam tersebut adalah makam Diponegoro dan istrinya 6 orang anaknya, 30 orang cucu, 19 orang cicit, dan 9 orang pengikutnya Meski terletak di kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Wajo Namun, arsitektur makam tersebut tetap memiliki khas daerah hasal Pangeran Diponegoro, yakni Jawa Pintu depan makam terdapat sebuah gapura berarsitektur Jawa dengan bentuk simetris berdiri kokoh di bagian depan halaman yang menjadi akses masuk para pengunjung Makam pangeran Diponegoro dan istrinya Raden Ayu Ratna Ningsi cukup nojol dibanding makam lainnya Tempat peristirahatan setinggi 2 meter itu dilengkapi cukup berbentuk bangunan khas Jawa yang bergaya Joklo Kompleks makam pangeran Diponegoro ini dibangun pada lahan seluas 25 meter persegi Tampak sederhana dan terhimpit di antara kawasan padat pemukiman Kompleks makam pangeran Diponegoro ini tak jauh dari pusat kota Makassar Jaraknya hanya 4 kilometer, tepatnya di jalan Diponegoro Demikian satu sosial kali ini, saya Rene Ambra ini, tetap saksikan